Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Riva Anesta Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik sekalian khususnya siswa, siswi kelas 4 Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat Karena dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan Dan dengan keadaan yang sehat pula, tentunya kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bupena untuk SD atau MI kelas 4 Dan pada kesempatan kali ini, akan kita lanjutkan pembahasan di tema 9, kayaknya negeriku Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bupena kelas 4 Adik-adik sekalian, untuk kali ini akan kita bahas soal di tema 9, latihan soal subtema 2 Jadi latihan soal subtema 2 di tema 9 Langsung saja kita mulai dari muatan pelajaran IPA Nomor 1, perhatikan jenis-jenis sumber daya alam berikut Sumber daya alam yang dapat diperbarui, ditunjukkan oleh sumber daya alam berarti dia tidak akan habis Jadi keberadaannya itu akan ada secara terus menerus Misalnya kayak tumbuhan, hiwan, karena mengalami reproduksi Jadi untuk yang disini, ayam ini dapat diperbarui Kemudian ada tumbuhan, kemudian ada lagi angin, kalau emasnya, bahan tambang itu tidak bisa diperbarui Emas, minyak bumi, aluminium ini tidak bisa diperbarui Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 5 Nomor 1 jawabannya yang BIM Lanjut ke soal nomor 2 Perubahan energi yang terjadi pada televisi Televisi itu berarti dari energi listrik diubah ke energi cahaya dan bunyi Jawaban yang paling tepat adalah yang C Kita lanjut ke soal nomor 3 Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan di pantai adalah Nah ini, yaitu dengan cara menanam kembali pohon bakau Biasanya itu ditanam di pantai untuk mencegah abrasi Abrasi itu pengikisan tanah akibat gelombang laut Jadi nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah yang C Kemudian nomor 4 Benda yang digunakan untuk membangkitkan listrik dari energi cahaya matahari disebut Jawabannya adalah panel surya Sel surya atau panel surya Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5 Tuliskan perubahan energi yang terjadi pada aktivitas berikut Jadi ini, ibu sedang masak menggunakan kompor Kemudian ini ada yang naik sepeda Ini tapi kita harus lebih teliti lagi Ini yang dikasih tanah panah adalah lampu Di sini ada lampunya Kemudian ini ada blender Yang terakhir ini adalah sedang bertepuk tangan Oke, untuk yang nomor 5 Di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik Nah ini yang Yang A Memasak berarti perubahan energi dari energi kimia ke energi panas Kemudian yang B Nah ini tadi saya taunya bersepeda Ternyata yang dikasih tanah panas adalah lampu sepeda Nah lampu sepeda itu berarti dari energi gerak Diubah menjadi energi cahaya Biasanya di situ di sepeda dipasang dinamo ya Nah itu untuk dari energi gerak diubah menjadi energi listrik Dan akhirnya berubah menjadi energi cahaya untuk menyalakan lampu Kemudian yang C ada blender Blender itu adalah dari energi listrik diubah menjadi energi gerak Kemudian yang D ada beberapa anak yang sedang tepuk tangan Nah menghasilkan suara Berarti dari energi gerak menjadi energi bunyi Itu ya Dede untuk yang nomor 5 Selanjutnya kita kemuatan pelajaran berikutnya yaitu muatan pelajaran IPS Nomor 1 berikut yang merupakan hasil pertanian yang dimanfaatkan untuk sumber bahan makanan pokok Nah makanan pokok itu berarti yang mengandung karbohidrat ya Di Indonesia itu biasanya makannya adalah nasi ya Kemudian jagung Nah singkong ubi Nah jawaban yang paling tepat adalah yang A Lanjut ke soal nomor 2 Perhatikan tampil berikut Nah ini ya ada minyak bumi Pemanfaatannya bahan pembuatan perhiasan Kemudian yang B ada emas Sumber energi pembangkit tenaga Minyak bumi itu biasanya sebagai sumber energi pembangkit tenaga ya justru ya Tenaga itu minyak bumi atau mungkin dijadikan bahan bakar Kalau bahan perhiasan itu harusnya emas Kemudian aluminium bahan bangunan yang bersifat kuat dan ringan Ya ini tepat Kemudian intan bahan pengolahan minyak goreng, benzin, aspal, dan lilin Nah itu adalah dari minyak bumi Pasan yang tepat antara jenis bahan tambang dengan pemanfaatannya ditunjukkan oleh Nah jawabannya adalah yang C ya Ini yang C. Aluminium Maka jawaban disini adalah yang B Yaitu yang C. Aluminium bahan bangunan yang bersifat kuat dan ringan Kita lanjut ke soal nomor 3 Sikap yang seharusnya dilakukan dalam mengelola sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Seperti bahan bakar minyak adalah jawabannya Dengan menggunakan secara himat dan mengganti dengan sumber energi alternatif ya Jadi menggunakan secara himat dan mengganti dengan sumber energi alternatif ya Ini sudah saya tuliskan disini ya Dede Oke sekarang kita ke nomor 4 Perhatikan gambar berikut Ini ada yang naik sepeda motor ya Pembalap Berdasarkan aktivitas yang ditunjukkan dalam gambar Sumber daya alam apa yang digunakan untuk menghidupkan mesin tersebut Apakah penggunaan sumber daya alam tersebut perlu dibatasi? Jelaskanlah Motor ya berarti dia menggunakan bahan bakarnya dari minyak bumi Oke Jadi disini Untuk nomor 4 sudah saya tuliskan ya Gak panjang Jadi bahan yang digunakan untuk menghidupkan sepeda motor adalah bensin Bensin berasal dari minyak bumi Penggunaan minyak bumi perlu dibatasi Karena termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Dan jumlahnya semakin menipis Untuk yang soal nomor 4 bisa di pause kalau terlalu cepat Selanjutnya kita kemuatan pelajaran bahasa Indonesia Nomor 1 Tujuan wawancara adalah Nah tujuannya adalah apa? Untuk mengumpulkan informasi Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C Nomor 2 Narasumber yang tepat untuk diwawancara mengenai program vaksinasi polio di posyandu sekitar rumah adalah Jawabannya adalah Petugas vaksinasi Itu yang paling tepat ya Karena vaksinasi dilaksanakan di posyandu ya tadi Maka disitu akan datang petugas Maka yang paling tepat adalah yang D Yaitu petugas vaksinasi Lanjut ke soal nomor 3 Bacalah cuplikan wawancara berikutnya Danu Saya ingin mewawancari Bapak terkait pertanian di desa Submaja ya Pak Kemudian petaninya menjawab Iya di danu silahkan Nah kemudian Danunya bertanya apa? Kalau petaninya menjawab sudah dari 2 bulan yang lalu Berarti ini hubungannya dengan waktu ya Ada kata kapan berarti Oke jawaban yang paling tepat adalah yang B Sejak kapan desa Submaja yang mengalami kekeringan? Nah itu jadi jawaban nomor 3 adalah B Karena waktu berarti ada kata tanyanya yaitu kapan Kemudian nomor 4 Seorang atau beberapa orang yang memberikan informasi saat wawancara disebut Jawabannya adalah Narasumber Oke kita lanjutkan ke soal nomor 5 Wartawan akan mewawancarai seorang polisi hutan Menurutmu bagaimana pertanyaan wawancara yang sesuai dengan Narasumber tersebut? Oke untuk yang nomor 5 disini sudah saya tuliskan ya Jadi contoh pertanyaannya Yang pertama misalnya ini saya berikan 3 contoh pertanyaan ya Jadi bisa digunakan 5W1A Oke Yang A Apa nama lokasi yang biasa menjadi wilayah Bapak untuk berpatroli? Kemudian pertanyaan yang kedua Kapan Bapak mulai menjalankan aktivitas melakukan patroli hutan? Dan pertanyaan yang ketiga Mengapa Bapak bersedia mengambil pekerjaan sebagai polisi hutan? Nah ini ada beberapa contoh ya Jadi mungkin bisa dijadikan referensi ya Untuk jawaban nomor 5 Nah mungkin bisa juga ada pertanyaan bagaimana? Siapa? Itu pakai 5W1H atau AD Simba Oke untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia Sudah kita bahas Sekarang kita ke muatan pelajaran berikutnya adalah PPKN Nomor 1 Salah satu kewajiban negara terhadap sumber daya alam berupa tambang adalah Oke ini jawaban yang paling tepat adalah Mengelola untuk kesejahteraan rakyat Jadi jawabannya yang A ya Untuk nomor 1 Lanjut ke soal nomor 2 Hak masyarakat yang tinggal di sekitar lahan pertanian adalah Nah ini Memanfaatkan lahan dan menikmati hasilnya Kita lanjut ke soal nomor 3 Tuliskan bentuk kerjasama masyarakat yang tinggal di lingkungan berikut Nah ini kita lihat ya Ini adalah gambarnya itu di laut ya Ini ya sebenarnya ya Di pinggiran laut Lingkungan di sekitar laut Tetapi kita lihat sekali banyak sampah disitu Oke Ini sudah saya tuliskan ya Untuk nomor 3 Jadi lingkungan laut yang kotor dan penuh sampah gambarnya Oke jadi Gambar lingkungan laut yang kotor dan penuh sampah Maka kerjasama yang perlu dilakukan dengan membersihkan laut secara gotong royong Serta dibuat aturan yang tegas Berupa larangan membuang sampah ke laut dan menerapkan sistem denda Sehingga laut akan kembali bersih Nah itu untuk soal nomor 3 Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya Ada muatan pelajaran SBDP ya KD 3.2 Nomor 1 Tema pada lagu memandang alam Sama seperti tema pada lagu Nah ini ya hubungannya tentang alam Nah ini jawaban yang paling tepat adalah yang D Yaitu naik ke puncak gunung Ini sama-sama temanya tentang alam Lanjut ke nomor 2 Perhatikan notasi angka berikut Ini yang A ada Fa, Mi, Du, Sol, La, Re, Fa, Si Kemudian yang B ada Si, La, Fa, Mi, Sol, Fa, Mi Notasi angka yang dinyanyikan dengan nada paling tinggi dan paling rendah adalah Nah ini untuk yang A ini yang paling tinggi berarti adalah Si Yang paling rendah adalah Du Kemudian yang B sama Yang paling tinggi adalah Si Yang paling rendah disini adalah Mi ya Oke disini udah saya tuliskan untuk yang nomor 2 Jadi yang paling tinggi adalah Si Yang paling rendah adalah Du Ini yang A Kemudian yang B Yang paling tinggi Si Yang paling rendah adalah Mi Kita lanjut ke soal berikutnya Tuliskan makna yang terkandung dalam lagu memandang alam Oke maknanya itu tentang apa Nah maknanya tentang Kekaguman seseorang memandang alam dari atas bukit Nah itu untuk soal nomor 3 Kemudian nomor 4 ya Soal terakhir Perhatikan not balok berikut Lalu tuliskan notasi angka dari not balok tersebut Dan ketukanya Nah ini ada not balok Nah disini udah saya tuliskan sekalian ya Jadi ini adalah Re Re Ini Sol Ini Re Ini Fa Si Do tinggi Do tinggi Ini Sol Ini Sol Ini Fa Fa Re Jadi kalau Do itu di garis bantu pertama ya Kemudian Re nya itu disini Di atasnya Kalau garis pertama itu Mi Dan seterusnya ya ke atas Jadi setiap satu itu nilainya adalah Ini setiap tingkatan itu ya Mengalami kenaikan Kemudian ketukanya berapa Ketukanya adalah Satu per empat ketukan Itu ya dedek sekalian untuk Pembahasan di tema sembilan Subtema dua Atau latihan soal subtema dua Di tema sembilan Oke terima kasih Sudah melakukan waktu Untuk belajar bersama Mohon maaf Apabila ada kekurangan Silahkan pertanyaan atau saran Bisa dituliskan di kolom komentar Untuk kita diskusikan bersama Sama Dan untuk pembahasan video berikutnya Tetap ikuti terus Di channel youtube Riva Nista Dan Cukup sekian Untuk pertemuan kali ini Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!